Selamat pagi di channel Tadantes Kali ini Mama pakai penuh matabak Oh iya Mama mau buat matabak Mama mau Buat matabak Yuh, dadah Dadah, ke sini Kisbei Bahan-bahannya Satu butir telur 200 gram Tepung terigu 2 sendok makan susu bubuk 3 sendok makan gula pasir 50 gram tapioca 2 sendok makan margarin Yang dicairkan Keju parut Untuk isian matabak Setengah sendok teh baking powder 1 sendok teh panili Setengah sendok teh baking soda Seres Untuk rasa coklat Pasta pandan Dan 250 ml air Pertama-tama kita campurkan semua bahan Bahan kering Mulai dari terigu Susu bubuk Tapioca Baking powder Baking soda Dan panili Kita aduk rata Lalu kita sisihkan Sekarang kita Campurkan telur dan gula Kita Kita kocok Menggunakan whisker Hingga gula larut Kalau sudah larut Kita campurkan ke bahan kering Kita aduk rata Lalu kita masukkan Margarin yang sudah dicairkan Aduk rata lagi Kemudian masukkan air Sedikit-sedikit Kita aduk Masukkan lagi Kocok menggunakan whisker Sekarang Kita tuang semua airnya Kita Kocok lagi Menggunakan whiskernya Hingga Benar-benar Rata dan halus Kita aduk terus Seperti ini Kalau sudah Benar-benar Halus Sekarang kita Tambahkan pasta pandan Kita kocok lagi Perlahan Hingga benar-benar Tercampur Warnanya menjadi Hijau Setelah ini Kita tutup Dengan kain Kita tunggu Satu jam Setelah satu jam Kita Tuang ke Teflon yang sudah Dipanaskan sebelumnya Nah ini Harus benar-benar Panas Teflonnya Kita gunakan Api yang sangat Kecil Lalu kita tutup Kalau sudah Setengah matang Dan berpori Seperti ini Kita taburi Gula pasir Sesuai selera Oke Setelah itu Kita tutup Kembali Nah Kalau sudah matang Sekarang Kita Angkat Kita angkat Ke piring Seperti ini Sekarang kita isi Bagian Dalamnya Kita olesi Kita olesi Dengan margarin Kita ratakan Sekarang Beri susu Kental manis Sesuai selera Lalu Untuk rasa Kejunya Kita kasih Keju Seperti ini Sekarang Kita potong Bagian Tengahnya Kita belah Menjadi dua Seperti ini Kita belah Kita belah Lalu kita lipat Dan kita potong Potong Sesuai selera Jangan lupa Subscribe channel Asahe Terhirnya Ya Sekarang Sekarang kita coba Varian rasa yang lain Saya coba Untuk rasa coklat Caranya sama Seperti tadi Kita tuang adonan Tutup Nah ini Kalau sudah Sengah matang Kita kasih gula pasir Sesuai selera Nah ini Penampakannya Sudah matang Kita olesi lagi Dengan margarin Kemudian Susu kental manis Sesuai selera Lalu kita Kita taburi Dengan Mesi seris Kita Potong bagian Tengahnya Kemudian Kita lipat Dan kita potong Potong lagi Sesuai selera Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kalau sudah dipotong Potong Sekarang tinggal kita sajikan Jadi deh Ada rasa keju Ada rasa coklat Semua terhentung selera Bisa dipariasikan Hop Selamat mencoba Semoga berhasil Terima kasih Terima kasih telah Menyaksikan channel Asahid Dan Tehio Jangan lupa Comment Like Dan subscribe Da Tengah Terima kasih little Biar Tengah Tengah Tengah